Terima kasih. 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 M. Pajal Pak Aya Pajal Mohd Fahri Dan Adir Mohd Badan Nandra Pak Aya Pak Aya Neng Nidah Pak Aya Nidah Pak Aya Rapi Amin Ramdan Ramdani Ramdan Ramdani Pak Aya Kemudian Razan Renita Hadir Pak Kemudian Risa Nurmala Putri Hadir Risma Andayani Rizki Salman Salman Siti Nurul Juwan Juah Wati Siti Rahma Risa Sipa Paulia Rahman Sipa Rahmatul Teddy Wildan Yanni Noraini Yayang Anika Yusuf Alif Setiawati Hadir Pak Hadir Pak Hadir Pak TKJ2 TKJ2 Sekarang TKJ2 Satu TKJ2 Adnan Adnan Ali Ali Sofyan Ali ya Hadir Pak Anas Andini Adrian Andi Anissa Siti Rahmawati Ardelia Bagas Depi Nurmala Dimaseto Eka Abdul Ajis Hera Aini Irwan Lisda M. Pajri M. Lukman M. Rian Mutia Neneng Siti Oh bukan Mia Niamar Bia Niamia Hadir Mia Mopi Permatasari Rizvia Hadir Pak Rikja Salman Paris Sani Isna Ini Sani Siti Nurhayati Hadir Pak Sri Ayu Safitri Sri Hartati Solastri Sipah Hadianita Yani Ramdani M. Rizki M. Ridwan Saputra M. Adnan Udah ya Sama segitu Yang hadir Kita mulai Pelajarannya Kemarin Kalian Banyak yang Nanya Pak Tugasnya Apa Pak Tugasnya Apa Sementara Bapak Enggak Menjelaskan Sama sekali Tugasnya Adalah Lihat Di layar Ini Ada Kedudukan Dan warga Negara Indonesia Tugas kalian Adalah Mencatat Mencatat Bunyi Dari undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Yang mana Tia Yang ini Setiap warga Negara Yang Seorang Setiap orang Yang belum Berlakunya Berlakunya Undang-undang Tanya Dari situ Telah Menjadi Warga Negara Indonesia B Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sampai Ke G Kalian Catat Dikumpulkan Paling Lambat Hari Abu Ditulis Di Kertas Dual Lembar Ditulis Di Kertas Dual Lembar Kemudian Kumpulkan Kasih Nama Dan Kasih Tanggal Paling Lambat Hari Labu Ini Sedikit Paham Ke kantor Pak Kumpulin Hari Labu Paling Lambat Kalian Datang Ke sekolah Jangan Di Green Suit Bapak Gak Suka Green Suit Green Suit Bukan Dikumpulin Datang Ke sekolah Kalau yang Jauh Dititipin Yang dititipinnya Harus ikhlas Berarti Ya Paham Sekali lagi Tugasnya adalah Mencatat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Warga Kewarga Kewarga Negara Indonesia Ya Yang A B C D Sampai G Itu Sampai Ke H F Banyaknya Sampai L Seni Dikumpulin Paling Lambat Hari Rabu Kalau Lebih dari Itu Bapak Tidak Terima Karena Ini Sedikit Kalau Banyak Bapak Pasti Kasih Waktu Lama Oke Seperti Itu Anak Sekolah Enak 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 Paham Paham Oke Bapak Tanya kemarin Pak Yono Ngejelasin Sampai Mana Pak Yono Ngejelasin Sampai Mana Halo Halo Pak Yono Ngejelasin Sampai Mana Sampai Asas-asas Kewarga Negaraan Indonesia Oke Asas-asas Kewarga Negaraan Indonesia Ini Yang dijelasin Sudah Paham Atau Belum Asas-asas Kewarga Negaraan Indonesia Belum Yang ini berarti Asas-asas Kewarga Negaraan Indonesia Ada Asas Ius Asas Ius Sanguinis Artinya Asas Keturunan Yaitu Yaitu Kewarga Negaraan Seseorang Ditentukan Berdasarkan Pada Keturunan Orang Yang Bersangkutan Misalkan Seorang Seseorang Dilahirkan Di Negara A Sedangkan Orang Tuanya Warga Negara B Maka Ia Adalah Warga Negara B Asas Keturunan Jadi Tadi Tadi Orang Tuanya Warga Negara B Jadi Jelas Bayunya itu Atau Anaknya itu Warga Negara B Kalau Merujuk Kepada Asas Keturunan Atau Asas Ius Sanguinis Yang Kedua Ada yang Dianamakan Dengan Asas Ius Ius Soli Atau Asas Kedaerahan Asas Kedaerahan Ini adalah Warga Negara Kewarga Negaraan Seseorang Ditentukan Berdasarkan Tempat Lahir Awas Yang harus Digaris Bahwa Tempat Lahirnya Bapak Warga Negara Indonesia Nikah Dengan Orang Cina Kemudian Bapak Jalan-Jalan Ke Amerika Atau Ke Inggris Ke Inggris Kemudian Istri Bapak Melahirkan Inggris Maka Anak Bapak Adalah Warga Negara Warga Negara Cina Masa Cina Bapak Orang Indonesia Inggris Bapak Nikah Dengan Orang Cina Indonesia Bapak Jalan-Jalan Ke Inggris Kemudian Istri Bapak Melahirkan Inggris Kata Bayi Bapak Adalah Warga Negara Indonesia Inggris Inggris Asas Yusoli Atau Asas Kedaerahan Atau Tempat Lahir Dipahami Dulu Pernyataannya Yaitu Warga Negara Yang Ditentukan Di Seseorang Berdasarkan Pada Tempat Kelahirannya Ya Kalau Misalkan Lahirnya Di Indonesia Otomatis Jadi Warga Negara Indonesia Tapi Kalau Di Negara Lain Nekah Dengan Orang Cina Kemudian Istri Bapak Melahirkan Di Inggris Maka Bayi Bapak Atau Anak Bapak Itu Jadi Warga Inggris Inggris Kalau Yang Tadi Yang Di Atas Asas Yus Sang Nginis Tidak Warga Indonesia Kemudian Nekah Dengan Orang Cina Maka Anak Anak Yang Lahir Bapak Warga Negara Indonesia Seperti Itu Paham Nek Paham Oke Yang Selanjutnya Ada Yang Menentukan Warga Negara Di Beberapa Negara Ada Yang Menentukan Menentukan Apa Parti Apa Tidak Itu Adanya Seseorang Penduduk Tidak Mempunyai Kewarga Negaraan Diulangi Adanya Seseorang Penduduk Yang Sama Sekali Tidak Mempunyai Kewarga Negaraan Misalkan Seseorang Keterunan Bangsa A Yang Menganut Asas Iusali Berarti Yang Di Ini Yang Di Yang Menganut Asas Iusali Lahir Di Negara B Yang Menganut Asas Sang Yunis Orang Tersebut Tidak Menjadi Warga Negara A Dan Tidak Juga Jadi Warga Negara B Orang Tersebut Tidak Mempunyai Kewarga Negaraan Sudah Paham Sampai Sini Apa Apa 3D Apa 3D Sudah Paham Sok Dilihat Pernyataannya Dipahami Nangga Bapak Rajan Sama Nundra Hadir Oke Nanti Di Absen Di Belakang Soalnya Ini Lagi Belajar Di Absen Di Belakang Ya Rajan Oke Yang Selanjutnya Bipat 3D Maaf Bapak Tidak Bapak Bahasa Inggris Ini Harusnya Dibaca Bahasa Inggris Bipat 3D Adalah Yaitu Adanya Seseorang Penduduk Yang Mempunyai Dua Macam Keluarga Negara Sekaligus Warga Negara Rangkap Atau Dobel Misalkan Seorang Keturunan B Yang Mengen Asas Sang Winis Lahir Di Negara A Yang Yang Asas Yus Sali Karena Ada Keturunan Bangsa B Maka Ia Dianggap Sebagai Warga Negara B Akan Tetapi Warga Negara Negara A Juga Menganggap Dia Adalah Warga Negara Berdasarkan Tempat Kelahirannya Jadi Ini Dobel Warga Negara Indonesia Ongkoh Warga Negara Cina Ongkoh Yang Ini Dobel Yang Atas Juga Sama Dobel Tapi Ada Aturan Mainnya Seperti Itu Paham Sampai Sini Ada Yang Tanyakan Tentang Ini Asas Asas Kewarga Negara A Yang Mau Nanya Siapa Mangga Bapak Ulangi Lagi Tugas Kalian Adalah Menuliskan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Ya Dikumpulkan Di hari Rabu Ya Bapak Yakin Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 Sudah Kalian Catat Bapak Yakin Itu Pas Saya Belum Ya Lihat Aja Ke Yang Udah Jangan Ribet Bapak Bapak Dikumpulin Ke Sekolah Atau Pak Di Chat WA Di Sekolah Kalau Yang Jauh Pak Yang Jauh Gimana Dititipin Ke Yang Mau Sekolah Siapa Yang Mau Sekolah Ditip Ya Awas Kasih Ongkos Jajan Ongkos Aja Jangan Jajan Ya Pak Ada Ada Yang Nanya Tentang Asas Keluargaan Ada Neng Neng Tidak Paham Neng Kemudian Renita Paham Iya Pak Pak Boleh ditulis Tenggak Silahkan Sok Terus dulu Dari sini ya Asas Keluarga Negaraan Indonesia 5 menit Jadi Nyatotnya Harus Cepat Jangan Untuk Tenggak Di antara Kalian Yang Sudah Yang Sudah Dapat Hukum Halo 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 Bapak udah Sudah Ditulis di kertas Biasa Kenapa 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 Tugasnya Ditulis di kertas Biasa Tertutas Poyok Bapak Nggak Mau Mungkin Kalian Susah Di kertas Biasa Aja Iya Makasih Yang sudah daftar P-Tub siapa aja? Bapak mau nanya poinnya sudah berapa? Buat tambahan nilai Razan? Razan? View poinnya sudah berapa? View poinnya sudah berapa? YouTube-nya juga dihapus Download lagi Yang belum daftar silahkan daftar Hubungi Razan Anggun Kemudian Kaisna Kemudian Ika Minta kode referalnya ke mereka Yang sudah daftar di YouTube Kaisna Ika Razan Anggun Terus lagi Ardiansyah Terus lagi Fitri Kemudian Kemudian Fahri Kemudian Nah kalian minta ke mereka Silahkan jalankan Ada cerita Ada siswa SMP Kelas 9 Siswa SMP kelas 9 Sudah Buat penghasilan 2 juta Masa kalian kalah Masa kalian kalah Misalkan kalian Juga punya penghasilan dari YouTube Kemudian Yang Yang belum data Silahkan data dan hubungi orang-orang Yang 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 Tadi 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 Terima kasih. 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 Eh, anak kecil tolong dijauhkan. Arenita sama Ika. Wajahnya diperlihatkan. Ika. Nah, itu. Soalnya diperlihatkan wajahnya. Jangan sembunyi. Kalau sembunyi, enggak kelihatan cantik dan gantengnya. Ini yang B. Udah perlu? Belum, Pak. Belum, Pak. Kita temen. Selamat tinggal. Tapi. Kita masuk kelas biasa. Sekiranya, kira-kerто. Mei besok? Ari bulan. Lebel. Soalnya. Bara bersamu. ada kabar gembira nih halo mohon perhatiannya dulu halo 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 mohon perhatiannya halo iya pak ada kawan gembira ada ngerin mulai besok atau rusak ngerin iya pak mulai besok atau rusak tatap muka akan dimulai mulai-mulai besok atau rusak ngerin mulai besok atau atau rusak Oke pembelajaran akan segera dimulai bertahap mungkin mungkin nanti akan dibuat Oh satu minggu satu kelas tergantung kehadirannya kalau misalkan tahap pertemuan berikutnya makin banyak dibentuk dua kelas kemudian sampai ke lima kelas berarti kita lima kelas ya bertahap berarti kalau misalkan kelas pula kan ada dua tkj1 sama tkj2 yang cuma hadir cuma tkj12 berarti yang tapi mungkin pakai seragam ya pakaian pakaian bebas tidak pakai seragam ya udah mudah-mudahan kalian senang dan tambah semangat belajarnya belajarnya ya jangan jangan lupa itu ada komandan eh besok Hai Yes 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 belajar tetap eh Sinandra bahagia bisa ngapangin di Sirian Astagfirullahaladzim Bukadah lah dan mudah-mudahan kalian senang dan mudah-mudahan kalian belajarnya tambah semangat gitu ya oh semangat banget papa semangat banget pak dan tapi tetep masker dibawa eh jaga jarak satu meter minimal kemudian sering cuci tangan pake insinitin sih pak kalau sudah mencoba sesuatu cuci tangan termasuk menyentuh hati bapak harus cuci tangan ya sepertinya pak Yono Pak Yono sudah tiba di ruangan di ruangan ini ini coba enak kanak biar saya hanya tunggu kan ini mah tak nah mah ingat ke sekali soportkah terawar Hai Nandra enak kanak Halo halo juga rio pak eh bapak persilahkan ke Pak Yono ya bapak anug undur pamit diganti sama Pak Yono ya Salam sejahtera, salam hormat buat anak-anak sekalian. Mudah-mudahan pada pagi ini kita akan lancar untuk proses belajar dan mengajarnya. Baik, kita lanjutkan kepada asas yus soli, asas kelahiran atau tempat kelahiran. Yaitu keluarga negaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalkan seseorang dilahirkan di negara B, dan orang tuanya berdua keluarga negara A, atau dia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, keluarga negara seseorang tidak terperanggi oleh keluarga negara orang tuanya. Karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya. Apakah anak-anak sekalian punya informasi nggak? Tentang asas yus soli, asas kedaerahan atau tempat kelahiran. Tolong Bapak diberi contoh. Akurat gitu ya, dalam mempelajari tentang asas yus soli. Bisa nggak dijelaskan sama Derian? Derian bisa memahami tentang asas yus soli? Contohnya gitu ya. Di negara kita sudah ada contohnya. Apakah ingin dijelaskan oleh Bapak tentang contoh dari asas yus soli? Contohnya biar lebih memahami anak-anak sekalian gitu ya. Tentang asas yus soli yang mana keluarga negara seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalkan, kan disini ada misalnya seseorang dilahirkan di negara B. Sedangkan orang tuanya berkewarga negara A. Maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut saya sini keluarga seseorang tidak terpengaruh oleh keluarga negara orang tuanya. Contohnya, contohnya seperti banyak di kalangan artis Indonesia pernah mendengar tentang contohnya, tentang putranya Jessica ya. Oh iya. Yang mana suaminya? Artis yang lagi booming. Yang suka main dengan Olga. Iya, Jessica. Iya, Jessica Iskandar. Iya, Pak. Jadi dia kan punya suami orang Jerman. Keturunan dari Indonesia. Jerman. Sementara Jessica kan orang dari Indonesia. Suaminya orang Jerman. Jadi bahkan anaknya ikut ke Jessica. Walaupun misalkan bapaknya dari Jerman. Termasuk daripada Chris Dayanti. Nah ini masuk kepada contoh asas yus soli. Chris Dayanti kan warga negara Indonesia. Suaminya orang Timor Leste. Karena Timor-Timor sudah kembali ke Timor. Jadi akhirnya putranya Chris Dayanti masuk ke orang tuanya ya. Di Timor gitu ya. Itu contoh daripada asas yus soli ya. Sekarang kita lanjutkan tentang adanya perbedaan dalam menentukan kewarga negaraan di beberapa negara. Baik yang menetapkan asas yus soli maupun yus sabu ini. Dapat menimbulkan dua kemungkinan status negara-negaraan seseorang. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarga negaraan. Atitif. Patrit. Yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarga negaraan. Misalnya seseorang keturunan bangsa A yang menganut asas yus soli lahir di negara B. Yang menganut asas yus sagu inus. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A. Dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarga negara A. Paham tentang ini? Adanya perbedaan dalam menentukan kewarga negara A. Yang atitif. Apatrit. Kita lanjut ke B. B adalah bifatis. Yaitu seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarga negara sekaligus. Kewarga negara Rakyat. A keturunan bangsa B atas yus sagu inus. Karena A keturunan bangsa B. Maka dia dianggap sebagai warga negara B. Tetapi negara A juga mengabdia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya seperti kasus menteri ya. Wakim Menteri ESDM. Lu pernah ada, dia mempunyai dua keluarga negara A. Keluarga negara A. Keluarga negara A dan Indonesia. Paham? Tidak sulit ya tentang keluarga negara A. Seperti contoh yang dulu, pernah pas Kibra yang dari luar negeri pernah mendengar enggak? Saya yang sebenarnya. Dulu kan pernah ada ya? Yang sebenarnya. Dulu kan pernah ada untuk tentang kasus Bipatrit yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarga negara. Enggak. Terus pernah terjadi di Indonesia waktu saat mau pas Kibra yang di Jakarta yang mana waktu itu yang berdakutan sempat dihandle. Karena dia mempunyai dua keluarga negara A. Untuk contoh dari yang tadi asas Yusoli ini terjadi juga kasus Enjo. Enjo kan bapaknya dari Perancis, ibunya Indonesia. Dan Enjo masuk ke Indonesia. Udah pernah mendengar kasus Enjo? Yang Taruna Akabri dulu. Pernah? Enjo mana, Kak? Yang Enjo itu yang dia masuk Taruna Akademi Militer. Yang mana dia kan bapaknya dari Perancis, ibunya dari Indonesia. Ini terjadi dalam kasus asas Yusoli ya. Kalau untuk apatrik, ini kurang banyak lah ya kasusnya. Kalau apatrik, ada ya ini dua keluarga negaraan seperti kasus waktu pengangkatan daripada wakil Menteri SEM ya. Kalau nggak salah namanya Air Langga. Kalau nggak salah. Kandra Air Langga. Kita lanjut ke dalam menentukan status keluarga negaraan seseorang. Pemerintah suatu negara lajim menggunakan dua style-stial sebagai berikut. Mau dicatat? Stial aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu. Secara aktif untuk menjadi warga negara naturalisasi biasa. Yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu. Secara aktif untuk menjadi warga negara naturalisasi biasa. Ini seperti terjadi kepada pemain cipta kola Ipan Bahdin. Pernah mendengar nggak Ipan Bahdin? Yang warga negara Belanda. Pernah. Orang Indonesia, dia dilahirkan di Belanda. Karena dia mempunyai iman cipta kola. Pemerintah memerlukan. Maka dia menjadi warga negara Indonesia. Naturalisasi biasa. Untuk B. Tel-sel pasif. Yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi istimewa. Tel-sel pasif. Yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Naturalisasi istimewa. Ini banyak. Kasus ini terjadi kepada pemain bola luar negeri yang dimana betah di Indonesia. Nikah dengan orang Indonesia. Seperti Gojales ya, yang nikah dengan orang Nedal menjadi warga negara Indonesia karena dia ahli sepak bola langsung dipersif. Pengerti enggak anak-anak sekalian? Dokta. Ya, siap. Neng Siti silahkan. Gak apa yang mau ditanyakan? Ibu penya tinggal 5 persen. Ijin keluar boleh. Oh, silahkan. Silahkan ya. Silahkan. Mau di cas dulu silahkan ya. Nanti-nanti ditanyakan hasil dari pelajaran ke temannya ya. Silahkan batik Siti ke baterainya loh, Ben. Siap, Pak. Silahkan, silahkan ya. Terima kasih informasinya. Kita lanjut kepada yang lainnya. Assalamualaikum. Dengan berita terkata-kata, Bapak Rokat. Dalam suatu negara pada dasarnya hal-hal sebagai berikut. A. Hak Komisi. Yaitu hak untuk memiliki suatu kemarga negaraan dalam style aktif. Dalam style aktif. B. Hak Repudiasi. Yaitu hak untuk menolak suatu kemarga negaraan. Bagi gue lanjut. Di negara super power di Amerika Serikat ya. Tentang kasus-kasus seperti kemarga negaraan ya. Ibu itu mantap. Kita lanjut. Berdasarkan perayaan di atas. Asas keluarga negaraan apa yang dianut oleh negara kita. Jadi, kalau negara kita mengacu kepada perjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang keluarga negaraan Republik Indonesia. Dinyatakan bahwa Indonesia dalam peranggapan keluarga negaraan menangut asal-undang Republik Indonesia. Bagi berikut. Ini kembali kepada yang tadi ya. Jadi, kita lanjut ya anak-anak sekalian. Jadi, memang agak berat. Namun memang harus dijelaskan dengan contohnya. Sekarang syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Kita lanjut kepada syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Harus memiliki kakak. Betul. Jadi, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia yaitu harus patuh kepada konstitus. Namanya Undang-Undang ya. Maka disini dipelajari tentang PPKN adalah pada dasarnya untuk memahami sebagai warga negara yang baik good citizen. Jadi, warga negara yang baik pasti akan mematuhi tentang konstitusi atau Undang-Undang Dasar ya. Karena Undang-Undang Dasar adalah sumber daripada segala sumber hukum. Maka disini, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia pasti mengacu kepada hukum ya. Satu, kalau orang yang menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang disahkan dengan Undang-Undang menjadi warga negara Indonesia. Tentunya disini persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia itu harus menurut Undang-Undang ya disahkan oleh negara yaitu melalui dirjen imigrasi. dirjen imigrasi ya mungkin nanti akan berkaitan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri ya, ke depannya. Sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarga negaraan atau naturalisasi. Jadi, untuk menjadi warga negara Indonesia orang luar negeri ataupun orang asing harus melakukan proses permohonan yang dinamakan dengan pewarga negaraan atau naturalisasi. Paham? Paham nggak? Kalau kurang paham bisa ditanyakan ya? Paham. Ini salah-salah menjadi warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing. Banyak kasus kejadian warga negara Indonesia pindah ke luar negeri seperti kasus Anggun. Tahu nggak Anggun Cezasmi? Artis Indonesia. Tahu nggak pindah ke Australia? Ke Perancis, Bapak? Betul, betul. Ke Perancis ya. Nah, dia mau kembali ke Indonesia sulit, kan? Ya. Karena sudah menjadi warga negara Perancis. Jadi, anak-anak sekalian harus dengan contohnya ya biar jelaskan ya. Kalau ditulis aja tidak memahami contohnya jadi nanti akan kurang paham ya. Bisa dilanjut kembali? Yang mau bertanya lagi silahkan. Nanti Bapak jelaskan. Nah, sekarang kita lanjutkan. permohonan pewarga negaraan dapat dibetakan menjadi dua sebagai berikut. Nah, disini kita lanjutkan. A.T. Naturalisasi Biasa. Mau dicatat silahkan. Naturalisasi Biasa. Orang dari bangsa asing atau orang luar negeri yang akan mengajukan permohonan pewarga negaraan dengan cara naturalisasi biasa harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006. Nah, ini kan Undang-Undang itu sama dengan konstitusi. Maka tadi Bapak sampaikan harus sesuai dengan peraturan negara yaitu kepada pasal 9 Undang-Undang Kursi Nomor 12 Tahun 2006. Ini harus dicatat ya. Di garis bawahi, dipahami, dimengerti. Barangkali satu saat akan keluar dalam ujian. Jadi, sebagai berikut. Satu, berusia 18 tahun atau sudah menikah. disini kan sudah kawin atau secara sopannya sudah menikah. Ada yang sudah menikah? Pak, disini ada aturan ya. Jadi, kalau kita mau menikah itu biasanya di atas usia 18 tahun. Kalau dikurang daripada 18 tahun, sudah termasuk pelanggaran ya. Sudah masuk pelanggaran yang mana sekarang sudah ada aturan daripada Departemen Agama juga bahwa yang sudah menikah itu ya minimal 18 tahun ya. Sudah keluar sekolah. Dua, pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 5 tahun tidak berturut-turut. Kenal nggak dengan artis Maribet? Penyanyi Kenal? Filipin, Pak, di Filipin. Betul. Dia kan pengen menjadi warga negara Indonesia. Sampai sekarang belum menjadi warga negara Indonesia. Ya. Sampai dengan sekarang. Sedangkan Maribet ingin menjadi warga negara Indonesia. Dua, tiga, sehat jasmani dan rohani dapat berbahasa Indonesia serta mengambil negara Pantasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi orang luar negeri kalau mau menjadi warga negara Indonesia dia intinya harus bisa berbahasa Indonesia ataupun mengerti serta mengakui dasar negara Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih jadi di Indonesia banyak orang luar negeri atau warga negara asing masuk ke Indonesia nikah dengan orang Indonesia seperti suaminya Ruth Sahanaya jadi banyak artis Indonesia yang nikah dengan orang luar negeri disini biasanya orang luar negeri harus menjadi warga negara masuknya ke dalam naturalisasi biasa yang mengacu kepada Pasar 9 Undang-Undang Dasar kepada Pasar 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 6 jika dengan memperoleh warga negara Republik Indonesia tidak menjadi berkewarga negaraan ganda karena di Indonesia tidak boleh ada yang warga negara ganda beda lagi dengan Amerika Serikat Indonesia itu tidak boleh ada yang dua rangkap kewarga negaraan jadi harus melepas salah satu warga negara beda lagi dengan Amerika Serikat kalau Amerika Serikat bisa dua kewarga negaraan mempunyai pekerjaan dan atau berperoleh hasilan tetap 8 membayar uang ke warga negaraan ke kas negara ada yang perlu ditanyakan untuk naturalisasi biasa tidak oh paham mudah-mudahan dapat dipahami dapat dimengerti karena ini penting kita sebagai warga negara Indonesia harus mengerti tentang aturan-aturan yang berlaku di Republik Indonesia maka aturan Republik Indonesia konstitusinya tidak akan lepas daripada Pantasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kita ke naturalisasi istimewa B ya naturalisasi istimewa diberikan sesuai dengan ketentuan Pasar 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 ya naturalisasi istimewa diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau kepentingan negara ya karena pertimbangan perwakilan rakyat Republik Indonesia naturalisasi istimewa bisa dibatalkan apabila orang tersebut mempunyai warga negaraan ya jadi orang luar negeri atau orang asing yang mempunyai prestasi yang berjasa kepada Indonesia dia bisa menjadi warga negara Indonesia sebagai naturalisasi istimewa yang mengacu kepada Pasar 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 paham? silahkan kalau mau ada yang ditanyakan tidak ada Pak paham ya jadi paham jangkaukan orang luar negeri anak-anakku sekalian juga kalau mempunyai prestasi mempunyai kemampuan taleta dan kerapilan yang berguna pasti akan diakui oleh negara manapun ya aduh aduh ya ya tidak paham ya tak masih aja apa ini paham Pak kita lanjutkan kepada nomor 4 penyebab hilangnya kewarga negara Indonesia ya ya undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2002 seorang warga negara Indonesia atau WNI dapat kehilangan keluarga negaraannya jika yang bersangkutan melakukan sebagai berikut ya A memperoleh keluarga negaraan lain atas kemauannya sendiri B tidak menolak atau tidak melepaskan keluarga negaraan lain disini menurut penyebab Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan keluarga negaraannya jika yang bersangkutan melakukan A sebagai berikut memperoleh kewarga negaraan lain atas kemauannya sendiri B tidak menolak atau tidak melepaskan keluarga negaraan lain jadi disini jangan sekali-kali kita ingin menjadi warga negara luar ya karena warga negara luar banyak yang nanti ingin menjadi warga negara Indonesia contohnya apa orang-orang yang pernah gak melihat orang-orang dari luar negeri masuk ke negara Indonesia eksodus eksodus ya nah itu eksodus kan tujuannya dia keluar dari negara kebanyakan seperti negara timur tengah ataupun Amerika mereka itu pergi dari negaranya dia ingin merubah nasib kehidupannya ke negara lain betul tidak banyak eksodus yang terdampar ke Australia ke Amerika karena apa karena Australia dan Amerika bisa keluarkan dua keluarga negaraan ya jadi mereka itu tabur dari negaranya ingin merubah nasib kehidupannya ke negara lagi makanya kenapa oleh Indonesia tidak diterima karena Indonesia punya aturan dua keluarga negaraan ganda kita lanjut kembali dinyatakan hilangnya keluarga negaraan oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri jadi dinyatakan hilang keluarga negaranya oleh Presiden atas kemauannya sendiri dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri D. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden contohnya banyak oknum ya warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia masuk tentara Malaysia jadi banyak juga karena dia tidak izin dari presiden maka dia hilang ke warga negara Indonesia nya dan tidak boleh kembali ke Indonesia gitu ya jadi hilangnya warga negara itu kalau masuk dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden jadi penyebab hilang warga negara banyak contoh-contohnya masuk dalam dinas negara asing atas kemohan sendiri yang mana jabatan dalamnya tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia ya mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemohannya sendiri ya nah ini pasti akan hilang menjadi warga negara apabila dia ataupun yang bersangkutan mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing ya masuk ke negara timur tengah contohnya ke Syria ke Palestina ya banyak juga warga negara kita yang masuk ke sana G turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan keikut sertaan jadi ini masih banyak ya bisa hilangnya menjadi warga negara H mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda keluarga negara yang masih berlaku dari negara lain atas namanya ya terus I bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir dan setiap lima tahun berikutnya yang bersakutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis makanya di luar negeri pasti akan ada duta besar ya jadi duta besar itu adalah perwakilan negara Indonesia yang ditempatkan di suatu negara untuk mengurus warga negara yang ada di luar negeri jadi kalau untuk mengurus menjadi warga negara itu pasti ada aturan-aturannya sepertinya apa KTP itu kan suatu bukti bahwa kita tetap tinggal di suatu tempat apabila kita keluar manapun juga tetap harus membawa KTP apalagi ini tentang kewarga negaraan ya paham ini tentang warga negara ada yang belum mengerti ataupun akan ada yang ditanyakan silahkan paham anak-anak sekalian tentang jadi nanti apabila sudah disampaikan dan lebih memahami dibaca kembali ya karena dengan kita rajin membaca ataupun mengupas pelajaran yang sudah diberikan oleh para guru pasti akan mengerti dan memahami ya karena segala pelajaran apabila kita baca kembali kita kembali ini akan menjadi suatu ilmu yang bermanfaat siapa tahu nanti anak-anak sekalian akan ada yang menjadi duta besar ya amin amin karena masa muda itu banyak peluang dan banyak langkah untuk kesuksesan ya terima kasih atas waktunya mohon maaf dengan segala kekurangan bapak bapak masih dalam perangkat belajar sama sudah tua juga masih belajar apabila ada kekurangan terima kasih dan kerjasamanya semoga sukses selalu bapak mohon ikut ur dilanjut kembali oleh Pak Deddy terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke itu itu ya yang dari kali ini kita masih bapak bapak nah ke depan insyaallah dilanjutkan ke kemerdekaan beragama selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh